Pemirsa Gubernur DKI Jakarta tatmilih Joko Widodo direncanakan di lantik Senin 15 Oktober mendatang. Surat pengesahan pelantikan juga sudah resmi ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah sempat tidak jelas, kepastian tangga pelantikan Gubernur baru DKI Jakarta, Joko Widodo dan Ahok, akhirnya ditetapkan 15 Oktober. Rencana semula pelantikan Gubernur ditetapkan 7 Oktober. Setelah dari hasil perhitungan manual KPUD, dipastikan pemenangnya. Namun sampai masa jabatan Fosibowo habis, Jokowi belum juga dilantik. Padahal kabar dari Istana Negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menandatangani surat pengesahan pelantikan Gubernur Jakarta yang baru. Surat pengesahan pelantikan ditandatangani Senin malam dan diperkirakan proses administrasinya selesai hari ini. Ya saya gira secepatnya lah. Oh belum dikirim Pak? Ya, kan Presiden tangan-tangan tadi malam. Tentu itu ke Seknek. Seknek akan administrasikan menurunkannya ke pendagri. Semua proses itu bisa berjalan satu hari ini. Lambanya proses administrasi terkait penetapan jadwal pelantikan Gubernur terpilih DKI Jakarta, diakui jurubicara Kementerian Dalam Negeri, Reydon Izar Munek. Sebelumnya, pelantikan ditetapkan tanggal 12 Oktober 2012. Namun karena merupakan hari pendek, jadi dinilai tidak efektif. Selanjutnya dilakukan komunikasi dari Dirjen Otonomi Daerah dan Ketua DPRD DKI. Penundaan pelantikan membuat wilayah DKI Jakarta vakum kepemimpinan resmi. Sejak Fouzibowo purna tugas pertanggal 7 September kemarin, tugas Gubernur dijabat oleh Sekder DKI Fajar Panjaitan sebagai pejabat sementara. Padahal berbagai masalah di DKI saat ini membutuhkan keputusan politik segera dari Gubernur terpilih Joko Widodo. Salah satunya ialah soal tarif parkir di Jakarta. Di tengah pro kontra soal kenaikan tarif parkir, Gubernur terpilih Joko Widodo sudah menaikkan tarif parkir. Kebijakan menaikkan tarif parkir ini merupakan putusan dari pemerintah sebelumnya. Kenaikan tarif parkir ini juga dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asin daerah dari sektor perparkiran. Pemerintah menargetkan pendapatan parkir sebesar 35 miliar rupiah dari sebelumnya 21 miliar rupiah. Tim Liputan Trans7